Intro Makin gacor, Indra Shafri panggil 6 pemen senior Untuk berkuat Tim Minas Indonesia DC Games 2023 Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya bersemangat untuk kembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Pelatih Tim Minas Indonesia DC 2, Indra Shafri Akan mendapatkan bantuan dari 6 pemuda yang menjadi andalan tim nasional di level senior pada SEA Games 2023 Di antara 6 pemain tersebut, ada yang berkarir di luar negeri atau abrut PSSI juga telah bersurat kepada pihak klub agar bersedia melepas penandalan tim Indonesia itu di SEA Games 2023 Berikut channel Youtube Kranggol telah menyajikan daftar nama pemain tim Indonesia senior yang akan membuat tim Indonesia U22 di SEA Games 2023 Pertama, Rizky Rido Rizky Rido merupakan back pengandalan Sintayong di tim Indonesia level senior Kali ini Rizky akan membantu Dresha Free di tim Indonesia U22 pada SEA Games 2023 Dua, Prata Marahan Pemain Tokyo Verde Prata Marahan dikadang-kadang bakal jadi andalan Dresha Free di SEA Games 2023 Manajer tim Indonesia U22 Sumarji memastikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Tokyo Verde Soal pemenggilan Prata Marahan di SEA Games 2023 3. Marcelino Ferdinand Pemain uproot Marcelino Ferdinand juga dipanggil PSSI untuk membantu skuad garda muda pada SEA Games 2023 PSSI telah bersurat kepada KMSK DINZE soal permohonan Marcelino agar bisa bergabung dengan tim Indonesia U22 4. Ramadan Sananta Striker tim Indonesia senior, Ramadan Sananta juga bakal jadi andalan Dresha Free di SEA Games 2023 Pemain berusia 20 tahun ini juga tampil gacor di tim Indonesia maupun PSM Makassar 5. Witan Sulaiman Pemain berusia 21 tahun ini bakal jadi andalan Dresha Free di SEA Games 2023 Pemain asal Purs Jakarta ini diharapkan bisa membantu dinis terang skuad garda di SEA Games 2023 6. Elkan Bagot Pemain Shelton Hampton Elkan Bagot menjadi salah satu bak tengah yang akan dipanggil Dresha Free untuk membantu sektor pelahanan tim Indonesia U22 di SEA Games 2023 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!